Intro Wah siap-siap nih brosis, 5 motor terbaru Yamaha kabarnya akan dirilis di Indonesia nih brosis. Wah bener gak ya? Yang pertama ada Yamaha Grande. Yamaha Grande sendiri adalah skutik bergaya retro sekelas Yamaha Fazio brosis. Namun bedanya desain pada Yamaha Grande ini dinilai lebih elegan jika dibandingkan dengan Fazio. Selain itu untuk urusan spesifikasinya hampir sama lho dengan Yamaha Fazio seperti kapasitas mesin dan juga fiturnya. Lalu yang kedua ada Yamaha Avenue 125. Seperti yang diketahui brosis, jika sosok Yamaha Avenue ini sendiri memang sekilas mirip dengan Yamaha Lexi. Hanya saja pada Yamaha Avenue ini memiliki desain yang lebih gambot. Jadi gak heran rasanya jika sosok Yamaha Avenue ini juga disebut-sebut akan menjadi sosok new Yamaha Lexi facelift di Indonesia. Ketiga ada Yamaha Neos. Yap, selain motor bermesin konvensional, segmen motor bermesin elektrik lagi rame-ramainya nih masuk pasar Indonesia. Selain Yamaha E01 yang telah resmi masuk Indonesia, kabarnya Yamaha Neos juga akan menyusul lho. Dimana pada Yamaha Neos ini tampil dengan desain yang futuristik dan tidak se-agresif Yamaha E01. Jadi segmen skutik EV dari pabrikan Yamaha semakin semarek nih di Indonesia. Lalu keempat ada new Yamaha R25 4 silinder. Yamaha R25 sendiri memang untuk saat ini memang terkesan seperti dianak diri kan brosis. Di saat semua Yamaha R series mendapatkan perubahan desain yang signifikan, entah kenapa pada Yamaha R25 saja yang terlihat hanya mendapatkan perubahan yang tidak terlalu banyak. Tapi meski begitu brosis, menurut info yang mimin dapat, kabarnya pabrikan Yamaha sedang menyiapkan sosok new R25 4 silinder yang sebentar lagi akan dirilis di Indonesia sebagai rival dari Kawasaki ZX-25R. Yang kelima ada Yamaha R45 155. Untuk sekarang ini, segmen motor bergaya maksi adventure di Indonesia memang lagi dikuasai oleh pabrikan Honda Brosis. Jadi gak heran rasanya, jika pabrikan Yamaha kabarnya akan menghadirkan sosok Yamaha R45 155 di Indonesia. Dikarenakan meskipun memiliki dek bawah yang rata, namun di atas kertas, spesifikasi dari Yamaha R45 155 ini dinilai cukup sebanding jika dihadirkan sebagai pesaing Honda ADV di Indonesia. Wah wah wah, kalau kayak gini pabrikan Honda bisa ketar-ketir nih brosis, ngeliat 5 motor keren Yamaha masuk Indonesia. Tapi kira-kira dari kelima motor Yamaha barusan, yang mana nih yang jadi incaran kalian brosis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah! Sub indo by broth3rmax